Headline News Harian Rakyat Solsel hari ini edisi 3 November 2023 Berita utama perwira tinggi berburu kursi Sejumlah jeneral purnawirawan TNI Polri di Sulawesi Selatan di masa-masa purna bakti justru sibuk berburu kursi Tak main-main beberapa diantaranya menargetkan kursi senayan pada pemilihan anggota legislatif 2024 Dengan mengandalkan basis suara dari kalangan keluarga besar mantan anak buah membuat beberapa purnawirawan TNI Polri tidak khawatir dalam mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang Berita selanjutnya tim Ganjar Mahfud harus agresif Wakil ketua tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Mahfud Gatot Edi Pramono dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan meminta agar seluruh tim lebih agresif juga menjaga soliditas dan saling berkolaborasi untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud Gatot juga meminta masukan dari tokoh-tokoh masyarakat sosal terkait hal-hal yang diperlukan masyarakat yang kemudian akan ditindak lanjuti dan dituangkan dalam visi misi Ganjar Mahfud Berita terakhir, percepat resiliensi menghadapi beragam tantangan Puncak perayaan hari ulang tahun Kota Makassar ke-416 tahun dilaksanakan di Tugu MNEX Center Point Indonesia malam tadi Acara tersebut juga turut dihadiri sejumlah pejabat jajaran pemerintah provinsi dan jajaran pemerintah kota Dalam usia ke-416 tahun, tantangan Kota Makassar dianggap cukup besar olehnya harus mempercepat resiliensi masyarakat dalam menghadapi masalah iklim, sosial, hingga politik Demikian Hotline News hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas